Dari penelitian kami, approach untuk dunia kerja pada Genji itu lebih banyak disarankan tiga sektor. Yang pertama adalah sektor kantor terbuka, open office. Yang kedua adalah sektor kantor private, private office, bisa di rumah, bisa di tempat lain. Dan yang terakhir adalah sektor pekerja tanpa kantor, yaitu remote. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Minggu lalu membahas tentang generasi Z gitu, sahabat TCID menjadi topik yang diambil dan lumayan seru buat diobrolin. Tapi kan kita hanya membahas tentang kenapa generasi ini berbeda gitu ya. As we know, memang stereotip atau mungkin bahasan mengenai Genji di sosial media, especially di dunia kerja, itu tuh selalu rame buat dibahas. Dan buat episode kali ini, we're gonna talk about the priority gitu. Sebenernya generasi Z ini tuh apa yang mereka cari dan prioritasnya ditaruh di apa-apa aja. Karena memang ada yang beranggapan bahwa Genji ini adalah generasi yang memang hanya mengutamakan passion gitu. Terus juga mereka, kalau ditekan dikit, mereka akan sangat-sangat dalam tanda petik lembek, lalu mereka bakal mundur gitu ya. Sampai ada sebutan generasi strawberry gitu. And we're gonna discuss a lot about it. Dan buat episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Adi Cahya Fahadaina. Beliau adalah dosen dan juga peneliti dari Universitas Brawijaya. Halo Mas Adi, apa kabar Mas? Halo Mas Syarif. Baik, kabar-baik tadi sini. Bagaimana kabarnya Mas Syarif? Alhamdulillah. Baik Mas Adi. Anyway, berbicara soal dunia kerja dan juga Gen Z nih, Mas Adi gitu. Mungkin pertanyaan saya pertama adalah emang stereotip yang terjadi sekarang gitu kalau Gen Z adalah generasi yang lembek gitu ya. Terus juga semaunya sendiri, kerjanya, habis itu terlalu mengedepan kesehatan mental, sampai melupakan kesehatan performa kinerja. itu tuh sebenar itu. Kenapa sebenarnya stereotip orang-orang, Mas? Dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa akhirnya stereotip ini muncul gitu Mas Adi? Baik, sebelumnya mungkin kita perlu jelaskan dulu ya Mas makna dari Gen Z. Tapi jadi Gen Z ini betul-betul generasi yang baru. Jadi ini kalau dikatakan spesies baru ya dalam generasi usia manusia. Karena seperti dihadapkan pada generasi-generasi sebelumnya, mungkin generasi kakek-nenek kita yang banyak mengalami dinamika baik secara global maupun secara regional ya maupun secara nasional ya generasi kakek-nenek kita itu intinya hidupnya itu sangat susah. Didikannya juga sangat keras sekali gitu kan. Dan dididik oleh kondisi tentu saja ya. Bukan oleh orang tuanya. Dan kemudian hasil didikan inilah yang kemudian shaping generasi Bapak-Ibu kita ya. Bipumer dan lain sebagainya. generasi ini mewakili generasi Bapak-Ibu yang sangat-sangat apa ya memiliki mindset yang mirip dengan generasi orang tuanya. Namun lebih dimudahkan dengan kondisi yang lebih stabil tentu saja kondisi yang dimana kemudian ada ruang-ruang sedikit untuk develop. Sangat sedikit. Sangat minim sekali untuk ruang-ruang baby boomer itu untuk develop. Lalu muncul generasi milenial. Generasi transisi antara pola pikir orang tua dan kemudian kemajuan teknologi yang kemudian mengintervensi hampir keseluruhan kehidupan milenial. Yang mana milenial ini dikatakan yang paling seimbang. Klaimnya menurut penelitian itu yang paling seimbang itu adalah milenial karena dia masih memiliki didikan khas orang tua yang sangat keras. Di sisi lain dia juga kemudian bisa adaptif berada perubahan-perubahan terkini. Namun kita punya adik-adik atau mungkin anak-anak yang masuk ke generasi G ini. Generasi G ini adalah generasi yang baru ya. Yang betul-betul secara historis dan secara kemajuan teknologi dan informasi itu sangat-sangat berbeda dengan generasi milenial maupun generasi sebelum-sebelumnya. ini yang mungkin memunculkan banyak stereotip ya Mas. Karena kita tahu Gen Z ini tidak pernah merasakan dalam tanda kutip kesusahan-kesusahan atau kerumitan-kerumitan yang mungkin dihadapi oleh generasi-generasi sebelumnya. Seperti kemajuan teknologi yang sangat meminim pada saat itu dan mungkin juga akses terhadap internet dan belum lagi kemudian dominasi dunia maya dunia sosial media dan dunia yang jauh sekali dari realitas. Jadi Gen Z ini sebetulnya adalah generasi yang betul-betul baru generasi yang betul-betul sangat susah untuk dipecahkan oleh generasi-generasi kita dan mungkin sebelum kita kurang lebih. Karena dekatnya mereka dengan teknologi sebetulnya. Hanya itu saja sih. Jadi artinya memang generasi yang tumbuh dari era yang berbeda gitu ya masih ya kalau tadi sampai akhirnya Mas Adi sempat nge-mention bahwa milenial itu beneran di tengah nih didikan kerasnya zaman dulu dapat tapi kemudahan karena internet dan kemajuan teknologinya dapat sedangkan teman-teman yang ada di Gen Z ini mereka udah nggak dapat pendidikan kerasnya dan internet yang mudahnya udah jauh lebih canggih gitu ya Mas Adi ya. Betul Mas. Jadi kita di generasi milenial kita masih dihadapkan pada era sebelum milenium ya Mas maksudnya teknologi itu berkembang pesat sehingga kita masih merasakan beberapa hal ya walaupun tidak lama itu yang mungkin membentuk kita untuk lebih mandiri membentuk kita untuk lebih punya kepercayaan diri yang tinggi dan tentu saja membentuk kita untuk tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang mungkin jauh dari realita yang kita pahami sebagai realita itu sendiri sedangkan Genji ini hidup di tengah-tengah namanya banyak sekali ekspektasi ya jadi kita kita bayangkan saja Mas ya mungkin zaman kita kuliah dulu di zaman saya kuliah dulu saya tidak bisa berdiam diri di kamar kos ya atau di apa namanya di tempat tinggal kita di rumah sekedar mengerjakan tugas seharian penuh tidak bisa karena kita harus mungkin makan kita harus apa namanya cari cemilan atau cari apa dan sekarang Genji bisa melakukan itu bahkan makan dan cemilan itu bisa datang sendiri ke kamar kosnya jadi ada intervensi teknologi yang begitu luar biasa yang mana kemudian itu kita rasakan di generasi milenial tapi tidak begitu membuat kita itu tergantung dengan itu namun bagi Genji mereka sangat tergantung sekali dengan kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh teknologi itu jadi ini kita bicara tentang ini ya paparan apa namanya kemajuan teknologi digitalisasi yang begitu kuat kepada generasi setelah kita karena kita baru merasakan itu mungkin di separuh kehidupan kita kita bisa ukur misal tahun berapa kita pertama kali memiliki smartphone atau tahun berapa kita terpapar dengan penuh dengan akses internet yang memadai kita bedakan dengan Genji yang mungkin dari usia yang sangat dini mereka sudah sangat dimudahkan atau mendapatkan akses yang penuh terhadap teknologi bahkan ada ada pola perubahan yang sangat signifikan ketika Genji itu menghadapi pandemi COVID-19 kemarin yang mana mereka betul-betul dipaksa dan bukan hanya mereka ya kita semua dan mungkin generasi-generasi dipaksa untuk berpaksa teknologi bagaimana kemudian meminimalisir penyebaran virus pada saat itu dan alhasil jadinya sekarang kemudian itu makin membuat pola pikir Genji itu jadi lebih tergantung dengan kemajuan teknologi tanpa internet oke nah sekarang kita berbicara generasi Z gitu Mas Adi yang kalau dilihat dari time frame mereka lahirkan mungkin around tahun 97 sampai dengan 2000-an gitu ya 2000-an awal begitu mereka sudah mulai masuk ke dunia kerja nih Mas ada yang mungkin baru sudah kerja 1-2 tahunan gitu ya atau mungkin lebih dari 2 tahun ada yang baru lulus kuliah ada yang sedang menyesakan tugas akhir dan mereka nih jadi kayak semacam rookie dalam tanda petik di dunia kerja tapi pertanyaannya adalah ketika kita membandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya Genji let's say kita ngomongin millennial aja deh yang dekat-dekat karena let's assume there's a lot of millennials yang sekarang posisinya jauh lebih settle dibandingkan awal-awal kerja gitu cara memandang kita kerja adalah kan oke ini salah satu bentuk dalam tanda petik survival gitu untuk melanjutkan hidup setelah kita lulus kuliah nah kalau Genji ini sendiri pandangan umumnya terhadap dunia kerja sekarang tuh gimana kalau dibandingkan sama sebelumnya apakah memang sama atau mungkin punya pandangan yang lain nih mas jadi begini mas kalau masalah bukan masalah sih sebetulnya problem utama yang membedakan antara Genji dan generasi-generasi sebelumnya terkait dengan dunia kerja tentu saja yang umum adalah skill jadi hasil penelitian kamu itu membuktikan bahwa banyak sekali Genji itu satu dia tidak decisive defensive artinya ketika dia memilih jurusan dia tidak memiliki target untuk menguasai skill apa kebanyakan mereka itu mengikuti apa namanya apa ya bahasanya arahan atau mungkin bahaya apa ya semacam keinginan keinginan orang tuanya di Generation 8 dan juga mungkin Baby Boomer kalau Generation 8 itu mungkin kan lahir tahun 60-an 60-an sampai 80-an kalau Baby Boomer kan 40-an sampai 50-an mungkin masih antara itu dimana mereka semua hidupkan mengharapkan ada transisi atau bukan transisi malah perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan keluarganya dan tentu saja kehidupan generasi-generasi berikutnya terutama anak-anak sehingga Generation 8 ini tidak dibekali ruang untuk membuat diri mereka itu bisa mengambil keputusan secara independen mayoritas responden dari apa namanya penelitian kami itu meafirmasi bahwa ada dorongan orang tua atau ada dorongan orang lain yang kemudian sangat besar terhadap pemilihan jurusan dalam kuliah yang tentu saja ini terkait langsung dengan skill apa yang akan mereka peroleh persoalannya karena mereka tidak apa namanya banyak dari mereka tidak melakukan riset yang mendalam atau mungkin penjajakan terhadap dunia kerja itu sendiri sebelum mereka memilih jurusan sehingga mereka tidak memiliki target yang jelas ketika mereka kuliah itu mereka harus menguasai skill apa ini yang kemudian jadi problem jadi Genji itu banyak melakukan apa ya bahasanya melebih-lebihkan karena banyak sekali hal yang kemudian mereka lakukan sebetulnya itu tidak berdampak langsung pada hard skill maupun soft skill yang mereka miliki seolah-olah kegiatan-kegiatan selama kuliah yang mereka lakukan itu memiliki dampak yang begitu transformatif terhadap diri mereka ketika akan memasuki dunia kerja kes ini yang sering kami hadapi bahwa ternyata banyak sekali Genji yang kemudian tidak mampu untuk pertahan lama atau konsisten dalam dunia kerja adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami skill-skill terutama soft skill tentang pekerja di bawah tekanan tentang pekerja dalam tim dan hal-hal yang sebetulnya bisa mereka pelajari ketika mereka kuliah karena Genji ini begitu sangat independen dan mereka menganggap bahwa dengan teknologi mereka bisa melakukan semuanya sedangkan dunia kerja hari ini membutuhkan semangat yang lebih kolaboratif dan ini yang kemudian jadi kekurangan utama dalam Genji karena kenyataannya dunia kerja di era sekarang ini sangat multidisipliner bahkan tidak tergantung dengan ilmuwan yang mereka pelajari melainkan semuanya berbasis kinerja dan semuanya berbasis dengan skill yang mereka kuasai semisal di dalam riset kami kami petakan bahwa gaji terbesar bagi Genji itu kebanyakan didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi kebanyakan kayak data science atau analisis-analisis data atau mungkin analis-analis kebijakan yang lain ini menunjukkan bahwa ada skill yang utama yang harusnya dikuasai Genji instead of mereka terlalu fokus untuk melakukan hal-hal yang menurut kami di riset itu kurang produktif oke jadi kegiatan-kegiatan Genji yang kurang produktif ini apa ya kegiatan-kegiatan yang tidak menunjang skill mereka lebih saja ketika mereka masuk masuk dunia kerja kebanyakan mereka yang melakukan mayoritas tapi sayangnya mas ya mayoritas Genji yang melakukan pindakan tidak produktif ini sebetulnya mereka tidak tahu mereka tidak ada idea untuk memetakan bahwa karir mereka akan berakhir di mana sehingga riset kami itu secara umum melihat bahwa apa namanya dunia kerja saat ini itu sangat challenging di pikiran mereka ini ditunjukkan dengan hasil riset yang 96% responden itu mengatakan bahwa dunia kerja hari ini betul-betul susah untuk ditembus dan susah untuk dimengerti karena dunia kerja hari ini terutama di industri 4.2 ini sangat-sangat kompetitif dan mereka betul-betul mendasarkan pada employability-nya itu berdasarkan kemampuan-kemampuan yang sangat-sangat bisa ditunjukkan jadi skill yang betul-betul harus kelihatan semisal pekerjaan sebagai peneliti tentu saja dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki skill peneliti karena sebelumnya pekerjaan sebagai peneliti itu kan bisa diklaim tapi kan ukuran-ukuran sebagai peneliti itu sudah sangat-sangat umum untuk dilihat misal dari publikasi dengan kemajuan teknologi ini kita bisa melakukan tracking sejauh mana kemudian mahasiswa atau mungkin alumni ini melakukan riset yang sangat bagus mungkin bisa kita lihat dari Google sekolarnya mungkin atau kita bisa lihat dari portal-portal lain seperti riset gate atau akademia dan sebagainya dan ini menunjukkan bahwa semakin maju internet itu semakin kemudian genzi itu tidak bisa bersembunyi tidak bisa menggunakan klaim-klaim yang mungkin biasa digunakan oleh milenial zaman dulu karena hal-hal semacam itu sangat kelihatan sangat kentara sekali dan ini yang jadi problem jadi genzi itu sebetulnya hanya masalah skill saja kalau seandainya dia tahu dia akan janji apa maksudnya dia akan kerja apa dengan 2 tahun 3 tahun ke depan dan dia bisa fokus terhadap skill yang terkait langsung dengan target pekerjaan itu tentu saja genzi pasti akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tentu saja terbebas dari stereotype-stereotype itu oke nah tapi begini nih mas Adi ketika kita masuk ke dunia kerja gitu ya trend mungkin 4 tahun ke belakang deh ketika generasi milenial itu kan trend overnya tinggi banget gitu ketika ngeliat orang-orang let's say umuran 20-an akhir kayak 28 sampai mungkin 33 34 trend overnya generasi milenial di kantor juga lumayan gede nih setahun keluar dua tahun keluar begitu mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain di luar sana jadi gak lama bertahan di sebuah perusahaan atau mungkin instansi dan ini kan trend yang bisa dibilang lumayan bikin deg-degan para pemilik kantor pemilik usaha dan ditakutkan lagi Gen Z Gen Z ini juga melakukan hal yang sama dan membuat tingkat turn over jadi semakin tinggi nih mas nah kekhawatiran kayak gini bakal mungkin muncul di teman-teman Gen Z gak ya mas ya maksudnya Gen Z ini bakal lebih gampang gitu buat mencelak-mencelok kesana kemari begitu karena kita ngeliat sendiri di diskusi di sosmed di twitter misalnya ada Gen Z yang 3 bulan ngerasa gak nyaman cabut nyari tempat lain begitu is it possible mas ini bakal jadi lebih parah lagi mas tentu saja mas itu sangat besar kemungkinan terjadi di Gen Z beda dengan konteks ya mas yang mas Sarif sampaikan di generasi-generasi sebelumnya yang mungkin mengalami turn over tapi mereka ada di level yang sangat berbeda sekali lagi ini tentang jam terbat beberapa teman saya juga banyak yang turn over dari satu tempat ke tempat lain tapi di level yang sangat berbeda dengan tentu saja jam terbang yang sangat berbeda kita bicara portfolio sih sebetulnya Gen Z ini portfolio-nya belum ada tapi kemudian apa namanya turn over-nya sangat tinggi dan mereka kemudian tidak memahami aspek competitiveness-nya jadi ketika apa namanya yang kita lihat itu dari employability yang tinggi terhadap Gen Z kalau ngomong tingkat kemungkinan Gen Z untuk bekerja itu sangat tinggi karena usia mereka memang sangat prima dan juga potensi-potensi yang mereka bisa lakukan itu sangat besar tapi mereka tidak memahami bahwa competitiveness itu butuh jam terbat sekali lagi ini tentang durability dan tentang fokus kesulitan Gen Z yang utama itu adalah difokus untuk memahami sisi competitiveness itu bukan berarti kita menguasai banyak sekali skill tidak tapi kita mengasah skill mungkin satu atau beberapa skill yang tidak terlalu banyak yang bisa kita fokuskan dan itu mendukung terhadap pekerjaan kita misal teman seumuran saya itu dia setahun sekali ganti tempat kerjaan dari satu startup ke startup yang lain dari satu perusahaan teknologi ke perusahaan teknologi yang lain tapi fenomena perpindahan ini itu sangat rasional yaitu apa namanya kebanyakan dari generasi milenial dan mungkin generasi alasan mereka berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain tentu saja adalah masalah posisi yang pertama yang kedua adalah masalah penghasilan berbeda sekali dengan Gen Z dari hasil penelitian kami Gen Z ini apa namanya memprioritaskan hal-hal yang menurut saya dan mungkin menurut Tim itu kurang kurang bisa diukur secara kompetitif dan juga secara employability yaitu bagaimana kemudian inferensi antara skill yang dimiliki oleh Gen Z pengalaman kerja yang dimiliki oleh Gen Z dan juga work-life balance mereka kebanyakan dari mereka sebetulnya memahami bahwa satu pekerjaan itu tidak ada yang sempurna pekerjaan selalu ada faktor yang kemudian dalam tanda kutip membuat mereka stres tentu saja semua orang yang bekerja pasti akan begitu tapi karena Gen Z ini melihat bahwa tempat yang nyaman itu adalah hal yang utama dan tempat yang nyaman ini bukan dari proses adaptasi ini yang mengibatkan jadi masalah jadi ketika mereka tidak mampu beradaptasi sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari tempat itu dan mereka sangat volatil sekali untuk mengambil keputusan-keputusan impulsif mungkin baru tiga bulan mereka keluar dua bulan satu bulan mereka keluar dan ini tidak cocok dalam konteks pekerjaan di dalam tanda kutip di Indonesia yang kemudian pola-pola rekrutmennya itu tidak se fleksibel mungkin di luar negeri hal-hal semacam ini yang kemudian menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi yang Mas Harit katakan bagi generasi-generasi sebelumnya terutama perusahaan jangan kan perusahaan negara saja pantas untuk untuk khawatir karena mereka akan berhadapan dengan generasi-generasi dimana mereka mendambakan fleksibilitas mereka mendambakan pola kerja yang sangat berbeda dengan masa lalu gen Z ini tidak bisa bekerja 9 to 5 di depan laptop komputer atau di meja mereka lebih menginginkan pekerjaan yang dalam tanda kutip work-life balance misal bisa WFC work from cafe atau work from Bali atau work from everywhere dan sebagainya yang mana mereka hanya fokus pada target kinerja sedangkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan hari ini itu masih menggunakan pola skema lama yaitu skema yang mengharapkan pekerja itu fokus 9 to 5 bekerja sesuai dengan kemampuannya dia jadi 9 to 5 berbeda dengan model model kekinian model 4.0 model revolusi 4.0 yang pekerjaan itu bisa dikerjakan kapanpun tapi kinerjanya harus jelas dan terukur nah dua masab ini mas ini yang kemudian sebetulnya adalah gambaran dari Gen Z itu sebetulnya ke arah mana Gen Z lebih cocok dengan ke arah pekerjaan yang berbasis kinerja bukan pekerjaan yang berbasis jam kerja bagi Gen Z dia bisa melakukan satu kerjaan mungkin hanya dalam relatif beberapa jam tapi dia bisa melampaui apa yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya selama mungkin berjam-jam atau beberapa jam-jam kerja yang mereka bisa lakukan kalau Gen Z ini paham nah persoalan tidak semua bidang pekerjaan seperti itu sehingga banyak sekali turnover itu sebetulnya muncul karena banyak tempat kerja juga tidak tidak memiliki pandangan yang pasti tentang prioritas-prioritas Gen Z dalam bekerja misal berapa jam per minggu atau per hari mereka harus bekerja terus apa namanya jajannya Gen Z itu kan senang jajannya tempat kerja mereka itu harus dekat dengan misal mal misal kantin misal warung atau misal apa dan yang paling utama dari yang utama adalah fleksibilitas karena tidak semua pekerjaan menawarkan fleksibilitas dan anehnya lagi Gen Z menghadapkan mengharapkan gaji yang sebetulnya tidak terlalu tinggi karena mereka sadar tapi yang penting cukup sesuai WMR sehingga penyesuaan-penyesuaan ini harus dilakukan agar kekhawatiran-kekhawatiran yang ditakutkan tadi tidak terjadi persoalannya tidak tentu saja tidak semua kantor tidak semua bidang pekerjaan bisa dengan masa baru ini yaitu pekerja berbasis kinerja bukan berbasis jam kerja kalau misalnya kita simpulkan tentang prioritas ini Mas Adi fleksibilitas work-life balance itu jadi dua prioritas utama tidak dari Gen Z yang sekarang yang pada mulai masuk dunia kerja Tentu saja Mas karena berkaca pada apa yang terjadi di kampus mereka sebetulnya bisa dedikatif di hal-hal yang kurang produktif kita dilihat hal yang kurang produktif mereka bisa sangat dedikati misal mengikuti organisasi organisasi atau mungkin mengikuti rapat-rapat yang dalam tanda kutip tidak memberikan dampak yang besar terhadap penguasaan skill atau mungkin networking mereka ketika nanti mereka akan masuk ke dunia kerja dedikasi ini apa namanya durability ini dedikasi dan durability genji itu sebetulnya sama dengan generasi-generasi sebelumnya mereka sebetulnya bisa pekerjaan under pressure hanya memang seperti yang kita ketahui ketergantungan genji terhadap kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh zaman itu membuat kelihatan bahwa genji itu apa namanya dalam tanda kutip itu cengeng ya atau stereotipnya cengeng atau mungkin tidak terbiasa dengan kesulitan karena mereka selalu dibandingkan pada pada posisi kalau zaman bapak dulu kalau zaman kakak dulu kalau zaman om dulu dan lain sebagainya resiko menjadi generasi yang paling apa bontor itu kan memang begitu selalu dibandingkan dengan masa-masa yang mungkin tidak dihadapi oleh mereka karena kemajuan zaman yang begitu besar nah sebetulnya secara secara kompetitif itu genji bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk menguasai skill-skill baru dan tentu saja adaptif terhadap kemajuan teknologi ini persoalan yang besar karena ternyata mayoritas genji tidak paham dengan kemajuan teknologi itu sejauh apa mereka sangat-sangat menghindari atau bahkan mungkin sangat-sangat minim sekali belajar hal baru terutama tentang teknologi itu sendiri saya kadang menemukan bahwa genji itu dia dengan apa ya dengan dengan mudahnya mengakses teknologi tentu saja dengan memiliki gadget yang sangat banyak tapi mereka tidak memahami bahwa fitur-fitur yang diberikan oleh teknologi yang begitu luas itu ada di situ dan genji tidak menggunakan fitur-fitur itu untuk menambah skill mereka atau mungkin menambah kemampuan mereka melainkan menggunakan itu sebagai jalan pintas nah ini yang yang agak susah karena misalnya kemajuan AI misal artificial intelligence yang hari-hari ini itu sangat erat kaitannya dengan genji yang katanya orang itu malas berpikir itu betul-betul tercermin dimana kemudian hari-hari ini genji menggunakan AI itu bukan untuk sarana untuk mungkin belajar atau sarana untuk menambah kemampuan mereka atau mungkin menambah pengetahuan mereka tapi digunakan untuk jalan pintas untuk mengerjakan tugas-tugas mereka mengerjakan ujian-ujian mereka atau menggunakan teknologi itu sebagai piranti untuk berbuat curang pola pikir-pola pikir ini sangat sangat banyak di tataran genji padahal kemajuan teknologi itu harusnya disikapi dengan bijak tentu saja untuk menambah kemampuan mereka tapi mereka malah menggunakan itu sebagai jalan pintas bukan untuk memperluas exposure mereka terhadap dunia kerja tapi malah menggunakan teknologi untuk jalan pintas agar mereka tidak berpikir banyak mereka tidak bekerja banyak dan mereka tidak kemudian fokus untuk menguasai skill-skill tertentu ini yang kemudian jadi problem karena ketergantungan genji terhadap teknologi ternyata membuat genji tidak paham dengan prioritas mereka karena mereka akhirnya tidak memiliki wawasan yang stabil wawasan yang dalam tanda ketip itu firm tentang masa depan ini yang yang membuat genji itu jadi kebingungan karena bahasanya begini mas bahasanya semua problem saya baik itu problem terkait hidup terkait karir terkait kuliah itu bisa saya selesaikan dengan cara googling padahal tidak semua problem itu jadi googling kemampuan genji untuk berdiskusi itu juga akhirnya menurun karena bagi dia teman diskusi yang bagus itu adalah youtube teman diskusi yang bagus itu adalah google padahal genji itu perlu untuk menambah kemampuan sosialisasi mereka bayangkan kalau umpamanya mereka sedang diwawancara kadang jawaban-jawaban yang red flag bagi employer itu muncul dari genji yang sebelumnya tidak pernah muncul di generasi-generasi sebelumnya dan itu kadang kami hadapi juga di di apa namanya di pusat karir karena apa namanya banyak sekali genji itu tidak sadar bahwa mereka merasa diri mereka itu overrated itu yang pertama mereka under qualified tapi mereka overrated mereka percaya bahwa prioritas mereka itu adalah tempat kerja yang tadi tapi mereka tidak menyadari bahwa kualifikasi untuk mendapatkan prioritas-prioritas dalam pekerjaan itu tentu saja harus dibayar dengan misal skill misal apa namanya pengalaman yang yang memadain ini kan jadi challenge ya mas ya ketika pada akhirnya based on apa yang mas Adi sempat teliti begitu kalau genji ini kan memang memprioritaskan tadi itu ya flexibility dan work-life balance tapi ketika berbicara soal dalam tanda petik lingkungan kerja kan belum terlalu banyak berubah gitu sesuai dengan preferensinya mereka nah gimana ya pekerja yang berhasil dari genji ini itu bisa menjaga harmoni dalam dunia kerja kedepannya nih mas karena tadi satu hal yang mungkin dipegang adalah tadi komunikasi dan juga adaptasi nih mas Adi ya what should they do supaya harmoni kinerja terjaga dan dalam artinya ketika harmoni terjaga genji pekerjaannya tetap aman secure dan bisa evolving industri kantornya juga tetap baik-baik aja gitu nih mas Adi tentu saja tentu saja approach yang harus diambil adalah yang pertama dari sisi pemberi kerja ya mas dari sisi apa namanya perusahaan yang kemudian akan banyak sekali bekerja dengan genji tentu saja adaptif dengan segala macam perubahan terutama dari masab tadi masab pola kerja kalau saya katakan itu masa pola kerja karena memang hari-hari ini pola kerja itu sangat banyak berubah dibandingkan dengan zaman seperti mengakomodir fleksibel working environment maksudnya itu mereka kadang-kadang genji itu kan tidak suka dengan hal bukan kadang hampir semua genji tidak suka dengan model tempat kerja yang begitu kaku ya itu tercermin sebetulnya di perusahaan-perusahaan besar yang mereka banyak merubah apa namanya tempat kerja mereka agar lebih dalam tanda kutip lebih genji itu pertama terus yang kedua tentu saja mengakomodir bekerja secara remote ya karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya harapannya genji menggunakan remote working ini atau ya bekerja secara remote tidak di kantor sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan produktivitas mereka dan mereka juga bisa menambah apa namanya skill yang mungkin mereka bisa bisa kuasai di sisi lain juga menambah komitmen mereka untuk loyal kepada satu perusahaan karena sudah memberikan fleksibilitas yang tinggi apalagi genji seperti yang kita tahu mereka mereka kadang membutuhkan apa namanya tempat kerja atau mungkin environment kerja lingkungan kerja yang begitu fleksibel yang terbebas dari hal-hal yang dalam tanda kutip perlu kaku meja dan kursi dan komputer dan sebagainya itu bagi genji mungkin sangat intimidatif dengan bekerja secara remote tentu saja genji ini bisa menambah apa namanya target kinerja yang cukup luar biasa seperti yang sudah terjadi di barat di Amerika dan juga di Eropa pasca pandemi intervensi teknologi yang begitu luar biasa itu bisa menambah produktivitas pekerja dengan cara menerapkan remote working dan mereka bisa melakukan pekerjaan ini kapan saja sesuai dengan kemampuan mereka yang penting target tercapai tentu saja target kinerja ini yang harus disepakati ini yang yang harus yang harus trik ya dalam tanda kutip perusahaan itu harus menerapkan target kinerja yang betul-betul luar biasa sebagai kompensasi dari fleksibilitas yang ditawarkan karena apa namanya pikiran-pikiran genji sekarang itu sangat berbeda dengan pikiran-pikiran orang zaman dulu misal orang zaman dulu itu gen 8 dan baby boomer itu memikirkan tentang stabilitas terus memikirkan tentang ritual dan sebagainya genji sangat minim sekali apa namanya memikirkan hal-hal yang terkait dengan itu di dalam penelitian kami apa namanya misal seragam terus apa namanya asuransi kesehatan terus dana pensiun itu jumlahnya tidak lebih dari 10% dari total apa namanya dari total responden yang yang kami tanya gitu tentang apa sih gitu kan work-life balance yang mereka inginkan ternyata ternyata mereka lebih fokus pada lingkungan kerja kondisi kantor yang sangat memadai dalam tanda kutip sangat homi bagi mereka sangat mendukung kenyamanan mereka dan yang terpenting lagi adalah fleksibel fleksibilitas yang ditawarkan bisa melalui lingkungan yang fleksibel bisa melalui tempat kerja yang fleksibel atau mungkin bisa kantor yang fleksibel nah ini yang kemudian apa namanya sangat berbeda dengan model bekerja pada masa yang lalu sehingga dari penelitian kami approach untuk dunia kerja pada Genji itu lebih banyak disarankan dua tiga sektor yang pertama adalah sektor kantor terbuka open office yang kedua adalah sektor kantor private private office bisa di rumah bisa di apa namanya bisa di tempat lain dan yang terakhir adalah sektor pekerja tanpa kantor yaitu remote nah tiga tiga approach ini yang sekarang lagi hits ya mas lagi banyak diperapkan oleh perusahaan-perusahaan terutama untuk menghemat space karena kita tahu sekarang itu perusahaan ternyata tidak butuh kantor yang besar tapi mereka butuh dalam tanda kutip kantor yang virtual kantor seperti web dan lain sebagainya media sosial itu lebih penting daripada dalam tanda kutip bangunan fisik sangat berbeda sekali dengan zaman zaman dulu dimana kemudian besarnya perusahaan itu dilihat dari tempat dari kantornya dimana apakah harus di jalan protokol harus di mana tidak tapi ternyata hari-hari ini sangat apa namanya sangat-sangat jarang sekali representasi kantor itu dilihat dari bangunan fisik sehingga ini sangat sesuai sebetulnya dengan dengan keinginan Gen Z approach yang bisa diterapkan oleh perusahaan kepada Gen Z dimana dengan menawarkan tadi tiga skema yang mungkin lebih bisa memadai keinginan-keinginan Gen Z terutama untuk meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja jadi pada intinya kalau kita misalnya diposisikan sebagai atasan ketika makin banyak Gen Z yang masuk fleksibility yang tetap terukur jelas ya gak cuman fleksibel tapi KPI yang gak jelas work-life balance dan juga kemudahan dan juga kenyamanan dalam bekerja itu menjadi prioritas yang utama untuk bisa membuat Gen Z ini bisa berjalan harmonis begitu ya Mas Adi ya selain itu juga ada mungkin sedikit hal seperti yang kami teliti juga tadi ya gaji yang memadai terus tentu saja jam kerja yang sangat fleksibel pokoknya Gen Z ini sangat suka dengan fleksibilitas tapi juga gajinya juga tidak fleksibel jadi sukanya begitu KPI base lah ya intinya kalau buat Gen Z bisa achieve gajinya gede gak achieve ya mohon manat segitu aja dulu gitu ya betul seperti itu dan Gen Z itu sangat mengharapkan satu hal yang sangat tercedalah bos atasan yang betul-betul memberikan arahan untuk belajar sesuatu jadi ini sangat-sangat sangat apa namanya sangat tercermin ketika ada CEO di satu startup yang mereka betul-betul fokus untuk learning process ya di kantornya itu untuk mengajari staff-staffnya atau mengajari pekerja-pekerjanya agar mereka bisa sejalan satu visi nah proses inilah yang kemudian bagi Gen Z itu sangat sangat cocok dengan mereka karena mereka sebetulnya kan seperti yang saya katakan mereka butuh mentor jadi mereka butuh mentor tapi mereka itu terlalu terhalang dengan pola komunikasi yang buruk nah ketika mereka mendapatkan kantor yang bosnya itu bisa jadi mentor tentu saja produktivitas mereka akan sangat terbantu apalagi ditambah dengan pola kerja startup yang sangat sesuai dengan Gen Z tadi fleksibel dan kantornya tidak harus di kantor bisa di mana saja dan apa namanya pola-pola pekerjaannya sangat-sangat modern dan sangat-sangat digensiskan seru banget kita buat ngobrol kali ini Mas Hadi thank you so much for your time dan buat Sobat TCID kalau misalnya memang pengen tahu lebih dalam gitu ya soal Suara Akademia cek profile kita di Spotify atau bisa didengerin juga di YouTube Music soon and don't forget to check our social media at Conversation IDN kita ada di X kita ada di TikTok kita ada di Instagram so it's time for me to standing out see you on next episode wassalamualaikum kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi selamat menikmati Terima kasih.